Apa yang sedang menjadi perbincangan hangat di minggu keempat bulan Februari ini? Mulai dari aksi viral pasukan Orange saat banjir Jakarta. Keberanian pelayan wanita saat mengusir iguana yang masuk ke restoran tempatnya bekerja. Kedatangan Raja Arab Saudi dan rombongannya yang mehebohkan. 3 Berita tentang rencana pernikahan tokoh adat Dayak dengan TV sang Nyiroro Kidul yang menggemparkan. Akan meramaikan Noon Sosmet kali. Hujan deras di wilayah Jakarta beberapa hari terakhir membuat sejumlah sungai meluap hingga menyebabkan banjir. Saat peristiwa ini terjadi, keberadaan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau yang lebih dikenal sebagai pasukan Orange sangat dibutuhkan untuk mengatasinya. Sebuah video mempertontonkan aksi heroik pasukan Orange saat sedang bekerja keras membersihkan selokan di wilayah Jakarta menjadi viral di dunia maya. Dalam video diunggah oleh akun Facebook bernama Irfan Jusadi pada selasa 21 Februari lalu, terlihat jelas bagaimana seorang petugas Orange bernama Dadan Wiradana tanpa ragu menyelam ke dalam got yang airnya sangat hitam. Petugas berhati mulia ini mengambil sampah yang menyumbat got. Banyak netizen yang memuji aksi heroik Dadan. Bayangkan saja Dadan beserta timnya tetap totalitas saat bekerja. Lucunya petugas Orange asal kelurahan gondang dia Menteng ini sama sekali tidak mengetahui bahwa videonya menjadi viral. Dia baru mengetahui kabar viral dirinya saat keesokan harinya melalui informasi dari temannya. Kini video aksi heroik Dadan telah ditonton lebih dari 1,7 juta kali dan dibagikan lebih dari 34 ribu kali. Sebagai informasi, pasukan Orange seperti Dadan ini mendapat gaji sekitar 3 juta rupiah per bulan. Sebagian wanita biasanya memiliki rasa takut yang begitu besar terhadap hewan. Tak hanya hewan buas, melainkan hewan berukuran kecil seperti kecoa ataupun tikus. Namun seorang pelayan di sebuah restoran di kota New South Wales, Australia bernama Samia Lila justru sebaliknya. Saat seekor iguana masuk ke dalam restoran tempatnya bekerja, wanita berusia 25 tahun ini tanpa ragu mengusir hewan yang memiliki ukuran sekitar 180 cm tersebut. Dengan sangat berani, Lila menarik ekor iguana yang terus memberontak, lalu menyeretak keluar ruangan restoran. Banyak pengunjung yang tercengang melihat aksi pelayan berparas cantik ini, seolah hewan tersebut kecil dan jinak. Kini video ini telah ditonton lebih dari 105 ribu kali sejak diunggah 20 Februari lalu. Beberapa hari terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan isu pernikahan gaib antara titisan Nyiroro Kidul dengan Pangka Lima Burung. Pangka Lima atau Panglima Burung adalah sebutan orang dayak pedalaman untuk seorang Panglima Perang, namun wujudnya bukan manusia, melainkan mahluk gaib. Rencana ritual pernikahan yang akan dilaksanakan pada 28 Februari 2017 ini pun telah dicek kebenarannya kepada Isai Judae, selaku pelaksana acara dan damang kepala adat kecamatan Katingan Tengah. Berdasarkan informasi yang berkembang, rencana pernikahan ini bermula dari datangnya seorang perempuan bernama Retno pada 12 Februari 2017 kekediaman Isai Judae. Retno mengaku sebagai utusan dari si Baruno Jagad Parameswari, anak dari keturunan Ratu Kanjeng Kidul Pantai Selatan berwujud manusia. Retno mengatakan bahwa dirinya telah mendapat bisikan bahwa hanya Isai Judae lah yang bisa melaksanakan ritual pernikahan adat tersebut. Wanita ini juga meninggalkan uang sebesar 16 juta rupiah yang akan dipergunakan untuk mengurus keperluan pernikahan. Dan 21 Februari 2017 lalu, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Retno kembali datang ke kediaman Isai untuk kembali menyerahkan sejumlah uang yang kabarnya mencapai 80 juta rupiah. Yang akan dipergunakan untuk keperluan mencetak undangan, membeli sapi, babi, ayam, dan lainnya. Sejumlah undangan juga telah disebarkan, bahkan telah banyak beredar di media sosial. Kabarnya, Presiden Jokowi Dodo juga diundang ke acara pernikahan gaib ini. Kita tunggu saja ya pemirsa, apakah pernikahan ini benar-benar akan terlaksana? Akun Facebook bernama Rina Umar Aisyah mungkin tak pernah menyangka bahwa status yang dipostingnya pada Senin 20 Februari 2017 lalu menjadi viral. Dalam postingannya, Rina menuliskan pendapatnya tentang bagaimana kebiasaan orang-orang saat makan di restoran. Menurutnya, masih banyak orang yang tak sadar akan kebersihan dan membiarkan meja restoran sangat kotor berantakan usai mereka makan. Di akhir tulisannya, Rina sempat pula mengajak para netizen untuk mulai peduli terhadap kebersihan lingkungan termasuk tempat umum. Kini, postingan yang berisi pendapatnya tersebut telah dibagikan lebih dari 20 ribu pengguna Facebook dan menuai banyak komentar. Beberapa hari terakhir, berita kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia mehebohkan banyak orang. Menurut informasi yang beredar, Raja Salman akan mengunjungi Indonesia pada 1 hingga 9 Maret 2017. Rencananya, pada 1 hingga 3 Maret 2017, Raja Salman akan melakukan kunjungan yang bersifat formal kenegaraan, di mana salah satu agendanya adalah bertemu dengan Presiden Jokowi. Sisanya, yaitu tanggal 4 hingga 9 Maret 2017, Raja Salman akan melakukan kunjungan yang bersifat pribadi, yaitu berlibur di Bali bersama dengan keluarganya. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Bali, Cokorda Oka Artaardana Sukawati memperkirakan, rombongan kerajaan Arab Saudi akan menginap di hotel-hotel kawasan Nusa 2 dan sekitarnya selama berada di Bali. Banyak yang mengira, kunjungan kali ini akan seheboh kunjungan Raja Salman di beberapa negara sebelumnya. Tercatat, saat berlibur ke Valoris, Perancis, pada Juli 2015 lalu, Sang Raja membawa rombongan besar berjumlah 400 orang. Dan saat mengunjungi Washington pada September 2015 lalu, Sang Raja membawa seribu orang dan menyewa 222 kamar. Yang mengejutkan, saat itu tarif satu kamar hotel sekitar 26 juta rupiah per malam, berarti untuk biaya menginap saja dibutuhkan sekitar 5,7 miliar rupiah. Sementara biaya kunjungan ke Indonesia dengan jumlah rombongan sekitar 1.500 orang, diperkirakan mencapai 14,5 miliar rupiah untuk tiket pesawat sekali jalan saja. Dengan asumsi harga tiket Saudi Airlines pulang pergi dengan rute tersebut adalah 10 juta rupiah per orang. Kira-kira berapa ya jumlah total uang yang dikeluarkan pihak kerajaan Saudi Arabia dalam kunjungannya ke Indonesia ini? Pernahkah Anda ketiduran saat sedang menghadiri sebuah acara bersifat formal seperti upacara atau pidato? Rupanya hal seperti ini tak hanya terjadi di Indonesia lho, melainkan juga di negara lain. Seorang bocah laki-laki asal Thailand mungkin tak pernah menyangka bahwa foto dirinya saat sedang tertidur pulas ketika menghadiri acara sekolah menjadi viral di Twitter. Kejadian bermula saat teman-teman dari bocah berseragam seperti pramuka ini usil untuk tidak membangunkannya hingga acara usai. Mereka justru memotretnya, mulai dari sang bocah masih duduk tertidur bersama teman-temannya hingga ia ditinggal sendirian. Mereka kemudian mengunggah foto tersebut ke Twitter. Kini foto yang diunggah pada selasa 21 Februari oleh akun bernama Nampunat ini telah diri tweet oleh 61.000 netizen. Bahkan beragam meme tentang aksi kocak-bocah ini pun mulai bermunculan. Ngomong-ngomong, seragam pramuka di sana mirip dengan yang ada di Indonesia ya pemirsa. Hihihi Kabar terakhir datang dari sebuah video kecelakaan tragis yang menimpa seorang pengendara mobil tipe city car dan seorang pengendara motor di kota Bandung. Hasil rekaman kamera CCTV terlihat sebuah mobil berwarna putih yang dikendarai remaja berusia 19 tahun berinisial IM melaju dengan sangat kencang dan menabrak seorang pengendara motor. Peristiwa naas yang terjadi pada hari Senin sekitar pukul 00.16 waktu Indonesia Barat ini menyebabkan sang pengendara motor, Infantovic, terlempar ke halaman rumah seorang warga hingga menghantam sebuah tembok bangunan. Setelahnya, ia pun nampak tak bergerak lagi. Dalam tayangan CCTV itu juga terlihat, mobil yang dikendarai IM tidak berhenti sama sekali hingga akhirnya korban ditolong oleh sejumlah pengendara lain. Kini, video kecelakaan naas tersebut menjadi viral dan banyak diposting oleh berbagai akun Youtube.